Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Dan B yang ketiga adalah berkontribusi Kenapa 3B itu harus dimiliki oleh seorang mahasiswa? Karena seorang mahasiswa itu harus berprestasi Artinya harus memiliki orientasi untuk bisa memberikan yang terbaik Baik dalam hal perkuliahan maupun aktivitas organisasi Karena kalau misalkan mahasiswa tidak memiliki keilmuan untuk bisa memberikan yang terbaik Dalam hal ini adalah prestasi Nantinya mahasiswa akan sulit bersaing Karena di era saat ini apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini Persaingan itu sangat ketat Dibuktikan bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang bangkruh Banyak perusahaan yang tutup Kemudian banyak pekerja yang di PHK dirumahkan Kemudian juga lulusan dari SMK khusus di Jawa Barat itu juga mendominasi sekitar 50% ke atas Itu membuktikan bahwa persaingan untuk masuk ke dunia kerja itu semakin sulit Di satu sisi banyak orang yang mencari kerja Tetapi di sisi lain adalah penawaran atau permintaan ya Permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja itu sedikit ada Tetapi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan Sehingga di sini mahasiswa harus memiliki rencana ya Bagaimana bisa berprestasi Misalkan dalam sisi akademik perkuliahan itu mendapatkan nilai yang baik Kemudian syukur, bisa kumlo, bisa lulus dengan tepat waktu dan hasilnya membangkakan Kemudian berprestasi di organisasi atau mungkin di karya ilmiah Itu bisa merupakan salah satu buktinya Kemudian yang kedua adalah berorganisasi Organisasi itu kalau misalkan boleh saya sebut adalah miniatur Miniatur kehidupan sosial yang nantinya kawan-kawan mahasiswa itu akan hadapi Karena dengan berorganisasi kita bisa berinteraksi dengan berbagai macam latar belakang orang Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan yang setingkat secara horizontal Misalkan sesama mahasiswa atau secara vertical misalkan untuk lebih atasnya dekanat atau di tingkat universitas atau bahkan berhubungan dengan stakeholder universitas yang lainnya Karena di organisasi itu kita ditempat bagaimana kita bisa mengatur waktu, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa disiplin Artinya soft skillnya itu di asah Ketika kawan-kawan sudah terbiasa Insya Allah nantinya kawan-kawan akan memiliki nilai plus dibandingkan mahasiswa yang hanya mungkin berprestasi di perkulihan saja Dulu saya sebagai ketua himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi Jadi banyak hal yang saya dapatkan pada saat itu Bagaimana saya sebagai seorang pemimpin bisa memberikan sebuah keputusan atau kebijakan yang tepat untuk bisa dilaksanakan di organisasi Kemudian bagaimana merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuan Kemudian juga saya aktif di ROHIS ya ROHIS di tingkat fakultas dulu Kemudian juga aktif di salah satu unit OKM ya Unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas Tujuannya untuk apa? Karena untuk membekali diri sebelum saya terjun nantinya ke masyarakat yang sesungguhnya Karena dengan organisasi itu wawahnya kita akan semakin luas Kalau misalkan bahasa kerennya itu tidak puper Banyak relasi, banyak jejaring yang bahkan kita dapatkan sebagai seorang mahasiswa Kemudian juga organisasi itu juga banyak kepanitiaan Aktiflah ikut kepanitiaan Kemanitiaan yang diselenggarakan oleh fakultas, jurusan, ataupun universitas Begitu Kemudian yang ketiga adalah berkontribusi Ketika ilmu sudah didapatkan, pengalaman organisasi sudah dialamatkan, buktikan dengan kontribusi Artinya adalah aplikasikan semua ilmu dan pengalaman yang kawan-kawan boleh Untuk dikontribusikan kepada misalkan kampus, kepada masyarakat, atau bahkan keluarga kita Karena ilmu itu akan bermanfaat ketika kita tularkan atau kontribusikan kepada orang lain Kontribusi itu harus nyata Jadi tidak hanya prestasi itu untuk pribadi, tetapi prestasi itu untuk lingkungan sekitar kita Itu tiga hal yang barangkali bermanfaat bagi kawan-kawan mahasiswa baru Pesan saya adalah Jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu Kuliah pulang, kuliah pulang Kalau misalkan syukur-syukur, kawan-kawan bisa punya usaha Ya, tetapi jangan terlena Mentang-mentang usaha, nanti mendapatkan uang Tetapi perkuliahan diabaikan Tetap, banggakan orang tua kita Kemudian, hormati dosen dan bekan kita Kemudian juga, apa, menjaga hubungan baik kepada kawan kita Insya Allah, di perkuliahan itu kita akan lebih lancar Akan lebih nyaman Sehingga kita bisa membuktikan atau menunjukkan potensi kita di perkuliahan Kemudian, pesan saya yang terakhir adalah Tetap, kita selalu berdoa Ibadahnya juga dijaga Karena sekarang ini Tentunya banyak godaan-godaan ya Ketika kita sebagai mahasiswa Ibaratnya idealismenya itu sangat meledak-ledak Sehingga harus dikontrol dan dituangkan kepada hal-hal yang berbeda Positif, begitu Alhamdulillah, dari beberapa pengalaman yang dulu sudah saya peroleh Saya bisa lulus dengan tepat waktu Kemudian, sebelum saya lulus pun juga saya dulu Bisa ikut membantu ya Di salah satu inkubator bisnis di tingkat fakultas ya dulu Kerjasama dengan salah satu NGO di luar negeri Saya bisa bekerja di Jakarta Sehingga sebelum saya lulus pun juga sudah mendapatkan pengalaman itu Dan Alhamdulillah, ketika saya melamar untuk bekerja sebagai aparatu sipil negara Ikut seleksi, pertama kalinya saya lolos Alhamdulillah, karena itu berkat doa dan dukungan orang-orang sekitar Dan juga target saya disini adalah Bisa membakarkan orang tua Kemudian hidup bisa lebih sejahtera Dan nantinya bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini Ya, salah satunya saya dengan melamar sebagai aparatu sipil negara Dan Alhamdulillah, kiprah saya di pemerintahan pun juga hingga saat ini Saya dipercaya untuk mendampingi pimpinan saya, kepala dinas Jadi, saya sebagai katakanlah sektrinya atau ajudan Sehingga, Alhamdulillah, segala hal yang sudah saya peroleh di bangku perkuliahan Bisa terpakai Karena saya bisa menjalin relasi, bisa berkomunikasi, bisa mengatur schedule Kemudian bisa barangkali berkomunikasi dengan orang lain Mungkin itu kawan-kawan mahasiswa baru Jangan pernah lelah gitu ya Untuk bisa tunjukkan potensi Jangan pernah lelah untuk bisa berikan yang terbaik Intinya, kawan-kawan punya kelebihan Harus dituangkan pada hal-hal yang positif Jangan sia-siakan karena persaingan Jujur, saya di ketenaga kerjaan melihat persaingan semakin ketat Teman-teman harus punya kompetensi dan produktivitas Karena daya saing ke teman-teman nanti akan bisa diperhitungkan Dan syukur-syukur Sesuai dengan dunia kerja atau dunia usaha yang saat ini dibutuhkan Demikian dari saya Sekian, mungkin barangkali Di melalui video singkat ini bisa bermanfaat Ketika nanti kawan-kawan ingin sharing atau apapun Bisalah nanti kita akan silaturahmi lebih jauh lagi Terima kasih Saya akhiri dulu Assalamualaikum Wr. Wb Hidup mahasiswa